Halo semua, selamat ya kalian sekarang udah mau masuk kuliah dan ingin pilih universitas di Taiwan. Nah, sekarang aku mau jelasin sedikit nih info-info dari sekolah aku. Nama sekolah aku yaitu Guoli Jinan, Guji Ta Shue, atau kita bisa sebut dengan Jinan University. Pertama-tama, kenalian aku dulu. Nama aku Helena Suandi, biasa dipanggil Helen. Aku ambil jurusan Hospitalary Management, asal aku dari Palembang. Terus tahun ini di Jinan University ini, aku udah mau masuk tahun keempat. Nah, alasan aku masuk Jinan ini, singkatnya jadi aku tuh masuk dulu satu tahun di Jyota. Nah, di Jyota itu aku ambil jalur ke Rensenshing yang pakai nilai SMA untuk apply universitas. Terus apply-nya itu disuruh pilih empat universitas. Terus karena aku tuh pengen bajar yang berhubungan sama aku, kayak gitu lah. Sama pengen masuk negeri juga, karena harga sekolahnya tuh jauh lebih murah pada swasta. Terus masuk negeri itu ya dulu-dulu kata temen aku sih, masuk negeri itu kemungkinan Mandarin-nya bisa cimpu atau progres tuh jauh lebih banyak. Terus secara pasti banyak juga ke orang Taiwan di sana. Nah, terus dari kriteria tersebut tanpa pikir panjang, ya aku pilih deh Jinan sebagai nama pertama. Karena cuma Jinan doang yang ada tersedia gitu loh sebagai, apa namanya, negeri, sekolah negeri gitu. Nah, terus aku masuk deh. Nah, disini ternyata lebih banyak belajar ke manajemen sih. Terus sekolah aku tuh juga pengantarnya rata-rata semua Mandarin-nya. Nah, untuk pengenalan sekolah, sekolah aku tuh berdiri pada tahun 1995. Letaknya di tengah Taiwan, kota Puli, kabupaten Nantau. Terus, unif aku tuh terkenal akan kampusnya hijau dan indah. Dan gede banget dengan luas sekitar 220 lapangan sepak bola, dan hampir semuanya terlapisi oleh padang rumput hijau. Beneran green banget disini, guys. Keren. Terus, disini rasio jumlah overseas sama penduduk asli Taiwan tuh hampir bersamaan sih. So, disini terkenalnya tuh dengan Universitas Negeri, nomor pertama yang paling banyak murid overseas-nya, dan satu-satunya Universitas Taiwan yang menggunakan kata kuji atau internasional. Kalau untuk jurusan, China University itu dibagi menjadi empat fakultas. Nah, kita dari orang Indo, mulai dari College of Humanities, ada yang pilih jurusan misalnya Foreign Language Department. Lalu, College of Management lebih banyak lagi nih. Ada International Business, Information Management, Finance, Tourism, maupun Hospitality. Yang ketiga itu ada College of Science and Technology, yaitu ada Engineering. Yang terakhir itu College of Education, ada Educational Administration. Nah, dari empat fakultas tersebut, disini paling banyak diminati itu dari fakultas manajemen, yaitu jurusan International Business, atau kita bisa sebut IBS, dari Hospitality maupun Tourism. Nah, bagi kalian penasaran sama jurusan-jurusan lain, boleh cek link bawah ini ya. Kalau untuk asrama, tempat tinggal untuk pria sama wanita dipisah ya. Semua kamar berkapasitas empat orang dengan toilet di luar. Terus biaya akomodasinya kira-kira 6.600 NPD per semester. Lalu, untuk asram S1 ini tidak memiliki AC ya. Tapi kalau menurut pribadi aku sendiri sih udah nyaman banget, sama udah kebiasalah. Terus tinggal beli sendiri aja deh kipas angin. Nah, tapi bagi kalian yang pengen AC, dengan syarat dan ketentuan tertentu, bisa apply ke domnya S2. Terus yang berkapasitas hanya 2 orang, sama memiliki AC. Terus biaya akomodasi per mahasiswa itu kira-kira 10.750 NPD per semester. Lalu, untuk setiap kamar dilengkapi dengan ranjang, lemari pakaian, meja belajar, kursi, rak buku, colokan kabel, dan internet. Terus fasilitas publik itu di setiap asrama terdiri dari mesin cuci, pengering cucian, mesin dispenser, air, dan kukas. Lalu, setiap asrama itu dilengkapi dengan sistem pintu otomatis dan kamera CTV. Terus jarak dari dom ke gedung kampus sih juga dekat. Jalan kaki 5 menit ke kantin, terus sekitar 10-15 menit ke gedung kampus. Nah, kalau untuk kantin, ada 3 kantin di kampus kita ya. Terus dalamnya kayak ada jual buffet, menu sarapan, menu makanan ringan, sama menu set. Dalamnya kayak ada nasi atau mie gitu. Terus harganya sekitar 50-80 NT. Terus di kampus juga ada jual toko 7-11, masing-masing di dekat area kantin, sama di College of Humanities. Nah, kalau untuk fasilitas yang pertama itu ada perpustakaan. Aku pribadi suka banget sih sama perpustakaan di sini. Besar dan nyaman banget. Terus perpusnya ada 5 lantai. Ada kayak banyak tempat duduk, belajar mandiri, sama ruang baca gitu. Terus di lantai 5 juga bisa lihat pemandangan juga dari sana. Terus ada tempat fitness center. Terus di dalamnya tuh ada kolam renang, sauna, sama spa, dan ada yoga juga. Dan masih banyak fasilitas lain lagi. Seperti acerila, golf, tenis, volley, basket. Dan di sini juga tersedia guest house. Jadi kalau misalnya kayak ada keluarga mau datang, bisa ngidap di sana. Nah, bagi kalian yang tertarik atau pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa di search ya, link, dan web sekolah kita. Tambahan, sekolah kita tuh ada banyak banget organisasi klub. Total jumlahnya kira-kira sekitar 65 organisasi. Ada tentang musik, sport, dance, dan lain-lain. Nah, kita sendiri dari Indo juga ada organisasi loh, namanya NCN New Issa. Terus di dalamnya ada kayak kegiatan-kegiatan bareng lah untuk sesama anak Indo. Untuk transportasi, sekolah kita ada menyediakan bus dari sekolah Gapuli dengan waktu kisaran 15-30 menit. Lalu, jawab bus juga tersedia setengah jam sekali. Kalau bagi kalian, pas weekend kalau ingin pergi juga kayak ke Taipei, Hai, Chong, Kaoh, Xiong. Dari sini ada bus yang bisa langsung ke sana kok. Tergolong ke Binian ya, menurut aku. Gimana guys? Tertarik masuk Chinan? Selain dari aku, ada beberapa tips dan pesan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama itu, percaya diri. Menurut aku, percaya diri tuh penting banget. Dari pengalaman aku sendiri nih, aku ketahuan tuh bener-bener dengan mandarin aku yang nol. Tapi, aku punya prinsip. It's okay, mandarin kita gak bagus. Ingat, kalian ketahuan, pasti kalian pengen banyar mandarin kan? So, pede aja guys. Nikmati prosesnya. Yang penting, kita berani dan mau mencoba. Oke? Yang kedua, The Environment New You. Udah mau masuk kuliah nih. Udah mau jadi anak gede loh. Susah di negara orang lain lagi. Ya, jadi mari kita berjaman diri ya. Know yourself to grow yourself. Itu juga sih. Dan sekian yang dari aku. Thank you ya udah dengerin. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pokoknya, good luck buat kalian. Oke? Bye-bye. Sub indo by broth3rmax